Pemirsa Polisi, Kota Makassar terus menyelidiki heboh kasus penculikan anak dengan modus tukar sembako. Masalah kesimpulan sementara, polisi kasus ini tidak ada unsur penculikan. Pelaku hanya memanfaatkan anak kecil yang ditemuinya di jalan dan mengajaknya ke warung dengan iming-iming uang 15 ribu rupiah. Saat di warung, pelaku mengambil tiga kerung beras dan mengaku lupa membawa dompet. Selanjutnya, ia menitip anak yang seolah-olah kerabatnya untuk mengambil uang di rumah. Polisi mengakui kasus ini bukan pertama kali terjadi. Pemirsa, bagaimana sebenarnya kasus ini terjadi? Kita sudah terhubung dengan kasat reskrim Poles Tabes Makassar, Kompol Jamal Fathur Rahman. Selamat malam Pak Jamal. Kenapa? Yang ini kan? Ya, hybrid dua. Baik, Pak Jamal disebutkan bahwa kasus ini bukan pertama kalinya terjadi. Dulu pernah juga ada anak ditukar tabung gas dan lain sebagainya. Ini mengapa tidak pernah tertangkap, Pak, pelakunya? Terima kasih. Bagaimana, Pak? Jadi, untuk sampai sekarang, tim kami sedang mencapakan pelapan pendidikan. Dan kami dibuka oleh S-POPONAS DOSAL sedang menyusuri TV yang ada di pertanyaan. Baik, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini bukan pertama kalinya terjadi. Boleh disebutkan mungkin kejadian-kejadian sebelumnya dan apakah pelakunya sudah tertangkap, Pak? Jadi, untuk kejadian sebelumnya, itu juga ada yang berbelanja tabung gas. Sampai sekarang, gas masih masih ada penyelidikan. Masih belum diketahui pelakunya, Pak? Betul. Kalau terlihat dari indikasinya, pelakunya sama atau tidak, Pak? Jadi, kami sampai sekarang sedang menyelamatkan penyelidikan, Pak. Untuk identitas ataupun ciri-cirinya juga pelaku. Sampai sekarang, kami sedang turun di lapangan. Baik, untuk yang pelaku tabung gas, sudah sekian lama, Pak? Namun belum juga tertangkap pelakunya. Apa yang menyebabkan kesulitan penangkapan pelaku, Pak? Tentunya, kami mempunyai kendala, Pak, dalam penyelidikan ini. Sehingga sampai sekarang belum ada penangkapan. Mudah-mudahan dengan ada yang kejadian. Ya, boleh diketahui, Pak, apa penyebab kesulitannya? Apakah karena tidak ada CCTV atau apa? Andai ada petunjuk, Pak. Pasti sudah melakukan penangkapan. Sampai sekarang, kami belum mempunyai petunjuk. Berarti kejadian Mei tahun ini itu sama sekali tidak ada CCTV ataupun saksi, ya, Pak, ya? Ya, kami sedang melakukan penyelusuran di lapangan terkait apakah ada petunjuk di lapangan ataupun CCTV sekitar TKC tersebut. Baik, selain yang tabung gas dan beras, 3 karung beras ini, apakah ada kejadian lain juga, Pak, sebelumnya? Tidak ada, Pak. Cuma itu saja. Baik, saat ini kondisi anaknya seperti apa, Pak? Untuk kondisi anak, seharusnya sudah bersama orang tuanya. Kami juga sudah koordinasi dengan P2TP2 Kota Makassar untuk melakukan trauma healing. Takutnya ada trauma di anak pesan. Baik, karena kejadian ini berulang tentunya merugikan bagi pemilik warung, ya, Pak, ya. Sejauh ini imbauan untuk pemilik warung seperti apa, Pak? Jadi, kami dari kepolisian mengimbau kepada seluruh pelaku usaha, jangan sampai terjadi lagi, terjadi seperti ini. Karena modus ataupun motif seri ini sudah dua kali dilakukan di Kota Makassar. Baik, terima kasih, Pak Kompol Jamal Fathur Rahman, Kasat Reskrim, Pores Tabas Makassar, telah bergabung bersama kami di Air Newsroom. Pemerintah, video dugaan rekayasa dengan menayangkan konten perbuatan asusila yang tayang di kanal YouTube Gus Idris. Viral di media sosial, banyak pihak menyebutkan bahwa video tersebut tidak pantas dipublikasikan dan melanggar undang-undang ITE. Nama Gus Idris kembali menjadi sorotan setelah diduga kembali melakukan settingan pada video YouTubenya. Video settingan tersebut menayangkan konten perbuatan asusila dan menjadi viral di media sosial. Viralnya, video Gus Idris banyak menuai tanggapan. Banyak pihak mengatakan bahwa video tersebut tidak pantas dipublikasikan dan diduga melanggar UU ITE. Sebelumnya, nama Gus Idris juga sempat menjadi sorotan dan berurusan dengan hukum setelah sempat ditetapkan sebagai tersangka akibat video settingan penembakan terhadap dirinya. Video settingan penembakan tersebut terjadi pada bulan Maret lalu saat Gus Idris membuat heboh video penembakan terhadap dirinya. Video tersebut sempat meresahkan publik bahkan mendapat ribuan komentar dari netizen. Sebagian besar dari komentar itu mendoakan keselamatan dari Gus Idris dan mengecam aksi penembakan. Namun, setelah diketahui video tersebut adalah settingan, tidak sedikit yang memberikan kecaman. Kini setelah video dugaan settingan tersebut kembali viral, Gus Idris harus siap berurusan dengan polisi akibat aksi kontroversinya. Rekayasa video demi konten yang berulang kali dilakukan Gus Idris memati kontroversi. Lantas apa motif seorang ulama melakukan hal tersebut? Kita akan membahasnya bersama pengamat media Rahmat Bayahaki dan sekretaris lembaga Talifuan Nasir Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang Zulham Mubarak. Saya ke Pak Zulham terlebih dahulu. Pak Zulham tanggapannya terkait dengan video-video rekayasa oleh Gus Idris. Pertama, saya ingin meralat, Mbak. Yang persangkutan ini bukan ulama, ini penting dicatat oleh seluruh audiens dan kelayak di Indonesia. Yang kedua, fakta bahwa yang persangkutan ini tidak layak disebut Gus harus saya sampaikan juga secara nasional. Karena Gus ini sebuah predikat yang istimewa bagi kami, Nadine, kalangan NU. Jadi, bisa dibilang ini merupakan upaya fabrikasi dengan menggunakan identitas terhadap sebuah produk digital. Dan ini masalah. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena ini mulai ngetrend ini. Sikap-sikap memproduksi hoax, memproduksi video-video yang kemudian bisa memicu kegaduhan. Apalagi kalau sudah pakai brand ulama. Ini masalah. Dan saya, seperti dipublikasikan, telah melaporkan yang bersangkutan ini pada bulan Maret 2020 kepada Polres Malang. Waktu itu video hoax yang pertama. Tetapi dalam perkembangannya, yang bersangkutan ini sudah meminta maaf sebenarnya kepada organisasi, kepada Nantotul ulama terutama. Dan kami menerima permintaan maaf itu. Permintaan maaf itu divideokan, kemudian dipublikasikan luas oleh Mas Idris ini. Dan kami menerima itu. Dengan lapang dada kami menerima. Kami berharap sikap-sikapnya akan berubah seiring dengan waktu dan apa yang sudah disampaikan melalui permintaan maaf itu. Tetapi ternyata setelah beberapa waktu, terutama minggu-minggu kemarin ini, kami mulai menerima lagi banyak masukan, terutama video yang viral baru-baru ini. Ini sangat mengecewakan. Terutama kami bagi mewakili PCNU Kabupaten Malang, saya sampaikan ini sangat mengecewakan. Permintaan maaf yang dulu sudah dilakukan, diberikan. Saya nyatakan bahwa kami meminta supaya kepolisian kembali memproses dengan perkara yang lain. Baik, saya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat sebenarnya menurut Anda, untuk seorang ulama kemudian membuat suatu kontroversi, kehebohan di media sosial, belum selesai masalah yang pertama, ini sudah ada lagi masalah yang kedua. Namun lagi-lagi karena membawa embel-embel ulama, walaupun tadi dari NU sendiri, Pak Zulham menyebutkan bahwa, perlu ditelankan bahwa Gus Idris ini bukan ulama. Tanggapan Anda? Baik, Pak Rahmat, boleh di-unmute, Pak? Oke, baik, maaf. Saya ulangi lagi, bahwa sebetulnya ini terjadi bukan hanya pada ulama, ini bisa terjadi pada siapapun. karena penggunaan YouTube itu memungkinkan semua orang bisa berpartisipasi, men-share video, membuat video, dan mengedit, dan kemudian mengambil keuntungan dari subscribers. Dan kalau misalkan kita perhatikan bahwa awal dari keinginan masyarakat untuk berpartisipasi di YouTube adalah ingin menunjukkan eksistensi yang kemudian berimplikasi kepada popularitas, dan kemudian berimplikasi kepada insentif. Dan insentif ini yang kemudian menjadi banyak sasaran daripada YouTubers, para pengguna YouTube, para pembuat konten, dengan berbagai macam tujuan. Yang penting mereka mendapatkan insentif tadi. Dan insentif bukan hanya terkait masalah berapa jumlah uang yang mereka dapatkan dari subscribers, tapi juga social incentive, kemudian political incentive, dan cultural incentive, itu juga bagian daripada apa yang diberikan oleh para pengguna YouTube. Baik, Pak Rahmat, kalau Anda melihat orang yang membawa-bawa embel-embel ulama, seperti yang dilakukan oleh Gus Idris ini. Bukankah seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih berat dalam menyampaikan kontennya? Oh iya, iya, jelas. Ini sekali lagi bahwa pengguna media, ya ini bukan hanya kepada ulama, tapi para semua pengguna media termasuk para masyarakat yang menggunakan YouTube itu juga harus, apa namanya, wisdom ya, harus punya, apa namanya, kearifan, harus punya pengetahuan yang mendasar terkait apa implikasi dari penggunaan media mereka. Tapi sekali lagi, dengan apa namanya, Ustadz Idris yang kemudian menggunakan YouTube untuk memberikan informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya, tentu ini kan bagian daripada ingin mendulang subscribers yang banyak, bahwa orang untuk dikenal itu kan, kalau tadi Mas Zulham bilang bahwa... Yang ujung-ujungnya adalah kepentingan ekonomi ya, Pak Rahmat ya. Oh iya, bukan hanya ekonomi, tapi juga ada culture apa namanya, political incentive. Political incentive itu penting ya, buat para ulama misalkan ketika namanya besar dan kemudian memiliki pengaruh, maksud saya pengaruh adalah banyak subscribers, maka di dalam iklim demokrasi, subscribers itu adalah peluang besar untuk mereka yang ingin misalkan mencalonkan menjadi kepala desa, menjadi depan B, menjadi anggota DPR. Kalau misalkan Gus Idris tidak ingin mencalonkan sebagai politisi, paling tidak kalau misalkan dilihat dari videonya yang ditembak kemudian tidak meninggal, kemudian bisa melepaskan orang yang dalam tanda petik tadi ya, apa namanya tidak bisa melepas dari hubungan badan misalkan, itu kan dilihat sebagai sesuatu yang magis dan menjadi daya tarik bagi para politisi yang ingin mencalonkan dirinya. Dan ini yang kemudian saya maksud sebagai apa namanya, political incentive. Dia akan mendulang keuntungan-keuntungan, bukan hanya uang, tapi juga sosial dan political incentive tadi. Baik, saya kembali ke Pak Zulham. Pak Zulham yang ditampilkan YouTuber Gus Idris ini, sebenarnya dia mengatakan bahwa ini adalah untuk kepentingan edukasi dengan menggambarkan ilustrasi. Menurut Anda dengan ilustrasi seperti itu, kemudian ditayangkan di YouTube sebagai salah satu konten, apakah pantas? Meskipun dia bilang adalah edukasi dan dia mengatasnamakan diri sebagai ulama. Harus saya sampaikan bahwa problem dari bangsa ini pertama literasi digital. Kita ini belum terliterasi digital dengan baik. Sehingga banyak sekali konsumen dari produk-produk yang diproduksi oleh seorang aktor yang bernama Gus Idris ini. Saya sampaikan bahwa Gus Idris ini pernah disampaikan kepada kami di BCNU Kabupaten Malam adalah brand. Jadi bukan melekat kepada sebuah predikat yang kemudian diketahui sebagai bagian dari gerakan kita sebagai nahdiin. Bukan. Gus Idris Official atau Gio, ini brand. Dan dia YouTuber. Ini harus dipertegas. Fakta bahwa dia kemudian memproduksi konten. Bukan bagian dari NU juga ya Pak ya? Bukan, bukan. Saya harus saya sampaikan bukan. Dalam sejarahnya, di NU itu, ini harus dipahami banyak orang, Gus itu melekat dua hal. Pertama, sanat dan nasab. Sanat ini adalah sanat keilmuan, garis keilmuannya. Yang bersangkutan ini muridnya siapa? Pernah ngaji kemana? Lalu nasab. Nasab ini anaknya siapa? Anaknya Kiai siapa? Kemudian, apakah dia pernah, apakahnya punya pesantren? Kemudian mengelola pesantren? Nah, yang kami peneliti di Kabupaten Malam, kami datang ke lokasi, ke rumahnya, yang disebut dengan pesantren, ini adalah sebuah tempat di mana di sana dilakukan pengobatan. Jadi ini murni bisnis sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah, ada 1,4 juta subscriber yang setiap hari berinteraksi dan mengkonsumsi konten-konten digital ini. Langkah kami ini sebenarnya lebih kepada awalnya preventif, kami komunikasi, tapi tidak diindahkan. Mungkin ada semacam power ya, perasaan memiliki power bagi para youtuber-youtuber yang influencer-nya mungkin, yang memiliki subscribernya 1 juta, 1,4 juta seperti ini. Sehingga suara-suara dari kami ini tidak didengar. Maka, ya kami tempuh jalur hukum. Cuman yang menjadi masalah adalah, pembuktian untuk perkara-perkara seperti ini kadang-kadang memang cukup sulit. Kami pahami itu. Tetapi alangkah baiknya jika kemudian orang yang sudah melakukan produksi konten, penyebaran hukum seperti ini, alangkah baiknya jika ditahan. Baik. Jadi menurut Anda Pak Zulham, Gus Idris ini adalah hanya brand. Jadi dia sama sekali tidak berhak menyandang status Gus, karena tidak memiliki keterkaitan apapun dengan orang yang menyandang status itu. Pak Zulham. Betul. Baik, tidak ada kaitannya sama sekalipun dengan Nahdlatul Ulama? Tidak ada. Memang begini, harus saya sampaikan, saya klarifikasi sedikit ini. Dulu yang bersangkutan ini memang memiliki jamaah solawat. Kalau boleh dibilang ini seniman. Idris ini seniman, Mas Idris ini. Dia memang ketika nyanyi, bagus suaranya. Tetapi apakah kemudian ketika seseorang mendapatkan audiens dari seni dalam Islam, kemudian dia memiliki panggung, lalu kemudian diululukan menjadi seseorang yang sakti mandraguna seperti dalam videonya. Ini masyarakat kita ini. Dan yang bersangkutan ini bermain-main di ruang-ruang tipis itu. Harus saya sampaikan, untuk video kedua ini, dia menulis disclaimer dalam postingannya di Youtube. Bisa dicek itu ada disclaimer-nya bahwa ini adalah untuk kepentingan. Tetapi apakah kemudian disclaimer itu menggugurkan kewajiban dia untuk memberikan informasi yang pas, yang sesuai bagi masyarakat luas? Ini yang menjadi PR bagi masyarakat, bagi para pemimpin kita, membuat perundangan. Agar kemudian... Membuat perundangan ruang-ruang. Agar tidak kemudian besok muncul lagi ulama. Seperti yang kemarin baru saja bermasalah juga. Saudara Nur Subi itu yang kemudian bermasalah hukum juga. Menurutkan rapor. Kita akan terus dihadapkan dengan orang-orang seperti ini. Pak Zulham, kapan rencananya Anda melaporkan Gus Idris ini ke polisi? Saya adalah wakil organisasi sudah melaporkan pelaporan, Mbak. Iya. Maret 2020 kejadian. Kami sudah melaporkan, beberapa bulan lalu sudah terlapor dan statusnya yang bersangkutan ini sekarang adalah tersangka. Dia ini tersangka. Bisa dicek ke Polres Malang. Dia ini tersangka. Tetapi menjadi unik kalau kemudian tersangka dalam proses produksi video hoax. Memproduksi lagi produk yang sama. Dan ini menurut kami sangat menistahkan ajaran agama Islam. Bagaimana bisa kemudian dakwah di depan seseorang yang melakukan perzinaan misalnya. Dan ketika viral, dia mengklarifikasi bahwa ini hanya untuk kepentingan edukasi. Ini sangat tidak sesuai dengan kriteria etika. Karena al-adabu fauqolailmi. Jadi adab ini harus di atas ilmu. Ini penting sekali untuk jadikan catatan bagi audiens. Terutama bagi konsumen 1,4 juta viewernya. Ini masalah. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Rahmat Bayhaki. Pak Rahmat, Gus Idris ini melebelkan dirinya sebagai ulama. Ketika orang membawa label ulama atau Gus atau sebutan-sebutan lain yang mengarah ke seorang komuka agama. Tidakkah memang konten-kontennya harus sangat mengandung pesan moral yang tidak sarkas, tidak kasar, tidak menyulut kebencian, tidak menebar kebencian maupun apalagi ini ya asusila. Kalau Anda melihatnya di Indonesia masih dipakai untuk kepentingan finansial dan politik atau tidak? Apa namanya, atribusi yang Mbak Anissa sampaikan terkait masalah Gus Idris adalah ulama dan seharusnya tidak seperti itu. Saya mau menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yulham ya, terkait masalah sanad dan nasab ya. Nah ini kan perlu diklarifikasi, apakah kemudian keilmuan dari Gus Idris ini benar sehingga dia layak atau pantas di label sebagai ulama atau ustad dan seterusnya. Yang kemudian dilanjutkan dengan nasab, apakah benar secara nasab beliau ini memiliki silsila keluarga yang berasal dari para ulama dan seterusnya. Kalau misalkan kita perhatikan terkait masalah bagaimana orang menjadi terkenal dari popularitas, modusnya cuma tiga aja kalau misalkan kita atau para youtuber itu ingin terkenal. Yang pertama adalah prestasi yang tadi mungkin disampaikan oleh Mas Yulham itu adalah kalau di dalam bidang ulama adalah sanad keilmuan. Prestasi ini harus dicek dan yang mencek dan yang menjustifikasi itu adalah orang-orang yang memiliki kualitas yang sama. Jadi kalau misalkan Mas Yulham mau disebut sebagai ulama harus mendapat predikat ini dari teman-teman ulama yang lain. Kemudian dari para jemaah dan seterusnya. Yang kedua adalah keturunan. Keturunan ini penting ya bahwa misalkan Ibas anaknya Pak SBY, dia terkenalkan bukan karena dia sebagai Ibas, tapi karena dia sebagai anak mantan seorang presiden atau bapak dulu bapaknya sebagai presiden. Dan seterusnya. Jadi orang terkenal itu ya Mbak Anissa. Yang pertama adalah keturunan siapa dia dan yang kedua prestasi. Prestasi ini banyak di bidang olahraga. Menurut Anda sekelas Gus Idris sudah berprestasi kemudian layak menyandang predikat Gus atau ulama? Tidak ada kan sanad keilmuannya itu. Sanad keilmuan ini penting sekali lagi Mbak Anissa bahwa setiap pusat, setiap ulama kalau kemudian ditanya apakah Anda seorang yang alim, mereka pasti akan menolak. Karena ketika dijawab ya seorang yang alim, maka keulamannya secara otomatis hilang. Yang ketiga, nah ini yang ketiga Mbak Anissa yang penting, yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang seperti dilakukan oleh Pak Idris ini adalah atribusi. Atribusi ini penting, atribusi mendapatkan perhatian orang yang sehingga mereka melakukan bizarre and outrageous, melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Jadi ketika dia tidak berpikir masalah rasional atau masuk akal atau tidak, yang mereka pikirkan adalah bagaimana mendapatkan like, mendapatkan subscriber yang banyak. Sehingga dia berani melakukan apa-apa yang bisa jadi itu bertentangan dengan logika agama. Bukan hanya dengan logika orang sehat, tapi logika agama. Dan ini perlu dilakukan untuk misalkan, itu tadi, bisa menembus subscribers dan viewers yang banyak. Dan ingat sekali lagi bahwa ini semua ya bermuara kepada popularitas yang kemudian popularitas itu akan mendatangkan insentif. Tidak hanya insentif terhadap finansial insentif, tapi juga sosial and political insentif. Dan itu yang perlu diperhatikan. Dan saya pikir semua kita, para pengguna Youtube ya, para pengguna sosial media sudah bisa semakin hari semakin cerdas untuk kemudian bisa mengakses dan bisa validasi informasi apakah ini informasi yang baik atau tidak dan seterusnya. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Ustadz Inggris ini bukan pertama oleh Youtuber. Ada banyak ya, ada jutaan orang itu melakukan hal-hal yang ekstrim, yang tadi saya sebutkan, bizarre and outrageous ya. Di luar dari akal sehat, di luar dari sesuatu yang bisa diterima oleh... Dan inilah yang kemudian bisa mengejar viewers ya, dan tentu saja apa yang dilakukan oleh Ustadz Inggris ini saya kategorikan sebagai bizarre and outrageous, di luar dari akal sehat. Dan ingat bahwa Madonna, artis terkenal ketika namanya terpuruk juga melakukan bizarre and outrageous dengan lari dengan pakaian yang sangat minim, lari pagi ya, jogging dengan pakaian yang sangat minim. Sex pistol di Inggris misalkan, melakukan ketika penggemarnya turun, dia kemudian mengajak penggemarnya untuk membakar gereja. Ini banyak dilakukan di luar negeri ya, di Indonesia bahkan ada dosen yang pernah bikin video bertarung di jalan itu, itu kan cari jalan pintas untuk mendapatkan popularitas. 15 Minutes Fame itu ya, Pak Rahmat ya? Betul. Baik, saya kembali ke Pak Zulham. Pak Zulham, sejauh ini nantar belakang Pak Idris atau yang dikenal Gus Idris ini sebenarnya siapa sih di Malang? Di Malang yang bersangkutan ini santri ya, saya bilang santri ya, karena pernah ada di beberapa pesantren. Tetapi kemudian dulu dia berbisnis dengan, saya sebut berbisnis karena ada unsur finansial di sana, berbisnis dengan dari panggung ke panggung dia mendapatkan popularitas. Nah, kemudian setelah di sini mungkin popularitasnya turun, dia berpindah ke Blitar waktu itu. Kemudian setelah di sana mendapatkan popularitas, dia pulang lagi ke Malang. Dan ketika pandemi, ini adalah salah satu contoh orang yang diuntungkan oleh pandemi. Ketika pandemi terjadi, mulai merintis produksi video di Youtube dengan konten-konten yang gaib, yang mistis sebagai seorang ahli metafisika, mungkin begitu ya, saya simpulkan. Karena di sana dia kemudian memproduksi konten-konten yang menarik dan lain-lain yang saat ini digemari oleh banyak orang. Dari sana kemudian tumbuh, followernya menjadi jutaan, terakhir saya pantau 1,4 sekian juta. Nah, yang kemudian menjadi concern kami ini, harusnya ada batas-batas yang jelas, yang ditentukan oleh pemerintah dalam konteks produksi video yang kemudian bisa menyedot masa sedemikian banyaknya. Terutama konten-konten yang saat ini berkaitan dengan selera masyarakat. Misalnya yang berbau mistis, tolonglah ada penertiban yang lebih detail gitu terkait dengan, atau paling enggak mereka yang sudah menjadi influencer dalam konteks-konteks seperti itu, yang kemudian tidak jelas apakah itu benar dan tidaknya, tolong ditertibkanlah. Artinya dipanggil atau kemudian diberikan warning, kan seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Zulham Mubarak, Sekretaris Lembaga Talif, Huan Asyir Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, dan Pak Rahmat Bayi Hakim, pengamat media dan pemerintah. Sebelumnya kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak dari Gus Idris, namun permintaan kami untuk live bersama-sama ini tidak diraspon oleh yang bersangkutan. Terima kasih Pak Zulham dan Pak Rahmat telah bergabung bersama kami di Ayusrum. Pemirsa Usai Jeddah, lima orang emak-emak yang diduga pemulung mencuri barang-barang perabotan milik warga. Informasi selengkap PNK, badirkan Usai Jeddah. Pemirsa Usai Jeddah